Hai yang menipu settingan dianggap itu realitas itu tapi yang jujur yang enggak settingan dianggap settingan ini akhir jangka saya sangat berbahagia sekali saya berikan informasi bahwa channel saya tidak jadi hilang Usam Sudin sudah melepaskan channel saya tidak jadi hilang memang bener ini orang-orang tapi orang-orang yang rendah bodoh tidak ahli tetapi ngomongnya ahli ini akhir zaman-akhir zaman ya udah saya penuhi saya penuhi permintaan dia untuk tidak bahas dia lagi sangat mendukung dan support da'wah atau Amar Ma'ruf Bang Tij yang bantuk Iqbal Jauhar di dalam memperatas penipu-penipu yang mengatasnamakan musyai dan semisalnya baik sekali hati Usam Sudin kita ya kan Iya selain Tawadu juga berbaik hati sama lawan saja dicabut klaimnya teman-teman acik ke Aceh Insya Allah saya akan silaturahni ke Bang Tij Insya Allah Gadarullah Assalamualaikum Sobat Islam serangan demi serangan Teku Iqbal Johar atau Tij dalam mengkritik Gusam Sudin kini mulai direspon oleh tim Gusam Sudin dengan satu serangan balik yang cukup telat hingga akhirnya Teij bertobat respon yang membuat Teij bungkam untuk membahas Gusam Sudin hingga Teij kini tak lagi membahas Gusam Sudin dalam kegiatan gerebek dukung santir dan pengobatan yang biasa Gusam Sudin jalani selama ini di sisi lain Kiai Imron pimpinan sekaligus pengasuh Rukia sewajak memberikan dukungan penuh kepada Teij untuk terus menyuarakan apa yang dianggapnya pembodohan publik dan aksi penipuan dalam pengobatan sementara Gusam Sudin cukup lega dengan kegiatan Teij yang tak lagi membahas terkait semua kegiatannya sementara ini lantas seperti apa selanjutnya mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham saya sangat berbahagia sekali saya berikan informasi bahwa channel saya tidak jadi hilang Gusam Sudin sudah melepaskan channel saya tidak jadi hilang emang bener beliau baik sekali terima kasih Gusam Sudin nama Gusam Sudin pimpinan sekaligus pengasuh pada epokanur yang sejati kini mulai lega pasalnya Teij yang sebelumnya banyak membongkar semua kegiatan Gusam Sudin mulai dari aksi gerebek dukung hingga pengobatan yang biasa beliau lakukan kini mulai redak dari kritikan-kritikan keras Teij seperti kita tahu sebelumnya Teij banyak mengupload ulang video dari Gusam Sudin yang dijadikan pembuktian semua kegiatan Gusam Sudin yang dianggapnya salah oleh seteku Iqbal Johar atau Teij lalu kemudian tim Gusam Sudin melaporkan kepada YouTube terkait semua videonya yang diupload oleh Teij hingga tim YouTube menghapus video-video Gusam Sudin yang ada di channel Teij Parahnya penghapusan video tersebut rupanya berakibat patah dan mengancam penghapusan channel Teij terkait masalah itu bila Gusam Sudin tidak mencabut gugatannya di YouTube akan tetapi dengan semua kebaikan Gusam Sudin akhirnya beliau mencabut gugatannya hingga channel Teij kembali aman tentunya dengan satu syarat agar Teij tidak lagi membahas semua kegiatan Gusam Sudin dan benar saja seperti kita lihat saat ini Teij tidak lagi membahas Gusam Sudin dan mengucapkan terima kasih kepada Gusam Sudin karena channelnya kembali aman sementara dukungan untuk Teij kembali datang dari Kiai Imron dan siap datang ke Aceh agar Teij terus menyuarakan apa yang biasa Teij perjuangkan selama ini sangat mendukung dan mensupport da'wah atau amar ma'ruf bang Teij bang Tenggu Iqbal Johar di dalam memberantas penipu-penipu yang mengatasnamakan Gus, Kiai dan semisalnya menurutnya bahwa beliau mensupport secara penuh kepada Teij untuk terus memberikan dukungan terkait semua kegiatan Teij dalam memperjuangkan kebenaran lanjutnya bahwa orang-orang yang jujur kini dianggap justa dan yang jujur dianggap dan dikesankan pembohong penipu dan justru orang yang penipu pembohong dikesankan jujur dan dikesankan benar yang menipu settingan yang dianggap realita tapi yang jujur gak settingan dianggap settingan dan inilah akhir zaman ungkapnya ini orang-orang tapi orang-orang yang rendah bodoh tidak ahli tetapi ngomongnya ahli ini akhir zaman misalnya Oknum Gus mengaku Gus seorang yang mulia anaknya seorang Kiai atau Gus ini menguasai ilmu agama muda dan dihormati dalam keilmuan agamanya tentunya paham sayat pikih dan tasawuf akan tetapi tasawuf tidak paham pikih pun tidak paham akhirnya berantakan dan membuat statement-statement yang menyesatkan dan ini berbahaya sekali buat kaum awam khususnya muslimin muslimat yang tertipu dengan topengnya dia sebagai Gus Kiai atau Ustad ungkap Kiai Imron dalam videonya yang menipu settingan dianggap itu realita jujur tapi yang jujur yang gak settingan dianggap settingan ini akhir zaman saya atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga besar yayasan Rukia Aswaja komunitas terbesar di Indonesia insya Allah sangat mendukung dan mensupport dawah atau amar ma'ruf Bank TIJ dalam memberantas penipu-penipu yang mengatasnamakan pengobatan syariat yang mengatasnamakan Rukia dan ilmu hikmah yang mengatasnamakan Gus Kiai dan semisanya ungkap Kiai Imron lanjutnya dan untuk Bank TIJ terus maju semangat insya Allah tim-tim kami akan kita instruksikan untuk datang silaturah Mika Antum untuk mensupport saya siap datang dan mendukung untuk terus maju menggembur mereka-mereka yang masih kegeh mempertahankan meskipun sudah sangat jelas sekali settingan tipu daya dan lain sebagainya sementara Gus Samsudin kini lebih lega karena TEJ tidak lagi membahas terkait semua kegiatannya selama ini seperti banyak orang sampaikan Gus Samsudin banyak dicintai oleh pendukung karena kesabaran dan kerendahan hati beliau selama ini dengan tidak meladeni semua kritikan keras TEJ maupun yang lainnya Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau-beliau sampaikan demikian ulasan kami semoga ada manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati